Oke, di sini kita berhasil menampilkan data dari tabel view. Kita coba lihat, sama di sini untuk hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah playlist extension kodular, di mana di playlist ini kita bahas tentang ekstensi yang ada. Pada kali ini kita bahas ekstensi tabel view, yaitu menampilkan data berbentuk tabel. Untuk lebih jelasnya, kita buat proyek baru dengan nama tabel view. Pertama kita download dulu untuk ekstensi tabel view. Ini dia, sudah saya buka untuk linknya. Ini dibuat oleh Typhoon. Nanti untuk link downloadnya saya taruh di deskripsi video. Silahkan dilihat. Kita download ekstensinya. Yang ekstensinya A.I.X. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembali lagi ke kodular. Kita import ekstensinya, pilih ekstensinya, lalu import. Lalu kita pilih file-nya. Yang ini tadi. Oke, lalu import. Oke, berhasil. Kita masukkan ke viewer. Nah, ini komponen A non-faceable. Jadi tidak terlihat di viewer. Selanjutnya kita masukkan notifier. Dan kita masukkan layout. Untuk menampilkan tabel view-nya. Kita pilih yang vertikal ini. Yang screen 1 kita center-kan. Untuk horizontal-nya. Kita lihat property dari tabel view. Nah, pertama kita bisa atur untuk warna border color-nya. Yaitu warna border-nya. Ini lebarnya. Dan ini cell delimiter. Yaitu separator antara cell-nya. Atau antara kolom-nya. Kita buat misalnya separator titik koma. Kita cari separator yang tidak ada di data kita. Atau karakter yang tidak ada di data kita. Misalnya titik koma tidak ada. Kita buat ini. Selanjutnya cell padding. 10 kita buat saja yang ini. Selanjutnya data shrink. Nah, ini dia tempat memasukkan datanya nanti. Selanjutnya font size. Kita beri 14. Lebih kecil. Ini bisa atur untuk header font ball-nya. Kita bisa ball-kan untuk judulnya. Header font size-nya. Kita buat juga 14. Ini header color-nya. Untuk judulnya. Kita beri warna hitam untuk background-nya. Dan ini text-nya warna putih. Ini baris color event. Jadi ada dua nanti untuk warna barisnya. Ada warna babu dan putih. Kita mengikut saja yang ini. Dan ini warna untuk seleksion-nya. Jika diselit maka berubah warna yang ini kuning. Selanjutnya row delimiter. Sebelumnya yang ini. Cell delimiter. Yaitu separator antara kolom-nya. Selanjutnya yang ini. Untuk barisnya. Kita buat misalnya. Karakter backslash n. Atau Anda bisa gunakan yang lainnya. Nah. Selanjutnya ada property. Bisa menampilkan border. Oke. Masih ada yang lainnya. Silahkan dicoba. Selanjutnya kita coba tampilkan data dummy. Kita masuk ke block. Caranya di screen 1 init list. Kita tampilkan datanya. Screen init list. Yang ini. Pertama kita pilih table view. Lalu kita pilih property. Atau kita set data string. Yang ini. Di sini itu masukkan datanya. Kita masukkan datanya. Kita join kan. Kita buat yang pertama. Misalnya nomor. Kita buat dulu untuk judulnya. Nomor. Lalu titik koma. Antara kolom-nya. Selanjutnya. Nama. Titik koma. Alamat. Titik koma. Telepon. Oke. Kita buat kolom-nya 4. Selanjutnya untuk baris baru. Atau di baris selanjutnya. Kita buat karakter. Backslash n. Sesuai yang kita buat di property tadi. Oke. Ini yang judulnya. Baris selanjutnya. Kita buat isiannya. Misalnya nomor 1. Oke. 1. Titik koma. Kolom kedua namanya. Ahmad. Titik koma. Alamatnya. Harau. Titik koma. Telepon. 0812. Oke. Backslash n lagi untuk baris selanjutnya. Kita buat. 3 isian. Ini yang kedua. Namanya Bobby. 2. Titik koma. Bobby. Titik koma. Alamatnya. Titik koma. Telepon. Selanjutnya. Nomor 3. Titik koma. Namanya. Titik koma. Titik koma. Lalu nomor telepon. Oke. Kita buat contohnya 3. Selanjutnya. Kita pilih tabel view. Lalu kita build. Tabelnya. Kita build menggunakan. Layout yang kita masukkan tadi. Yang ini. Kita tampilkan di sini. Kita pilih yang ini. Lalu kita scroll paling bawah. Dan kita pilih yang ini. Kita masukkan di sini. Oke. Untuk melihat hasilnya. Kita coba tes di emulator. Scan barcode-nya. Nah. Ini dia data yang kita masukkan tadi. Ada nomor, nama, alamat, dan telepon. Oke. Kita select. Keluar warna kuning. Selanjutnya. Kita coba tampilkan. Dari spreadsheet. Nah. Ini dia. Ini sudah saya buat. Untuk datanya. Di sini ada 5 data. Kita coba tampilkan yang ini. Pertama kita kembali lagi ke kodular. Selanjutnya kita masukkan yaitu komponen web. Kita pilih connectivity. Lalu masukkan web. Jika sudah masuk ke block. Yang ini kita buang dulu. Oke. Selanjutnya kita pilih yang notifier. Kita beri progress-nya. Progress dialog. Progress dialog. Nah ini. Pesannya mengambil data. Detailnya kita beri namanya yaitu loading. Oke. Selanjutnya kita pilih web. Lalu kita set URL-nya. URL. Yang ini. Untuk URL. Kita pilih file spreadsheet-nya. Kita klik kanan. Lalu dapatkan link. Jangan lupa yang akses umum ini. Kita ganti dengan siapa saja yang memiliki link. Oke. Kita salin link-nya. Selesai. Lalu kita ubah format-nya. Nah ini dia format-nya. Kita pastikan yang kita copy tadi link-nya. Ini dia format-nya. Nanti saya taruh di deskripsi video untuk format-nya. Kita ambil yang pertama adalah ID-nya. Dari slash D ini. Sampai ke slash edit. Kita copy. Copy. Lalu kita pastikan dari sini. Ini kita hapus. Pastikan di sini. Selanjutnya gate. Gate ini kita ambil dari spreadsheet-nya. Kita buka spreadsheet lagi. Yang ini. Nah ini dia gate-nya. Nol. Kita masukkan ke sini. Nol. Maaf. Sini. Nol. Lalu kita copy. URL ini. Yang sudah kita edit tadi. Copy. Lalu kita pastikan di sini. Kita hapus. Lalu kita pastikan di sini. Oke. Selanjutnya kita pilih method gate. Nah ini. Selanjutnya kita pilih respon-nya. Atau event respon-nya. Yang got text ini. Kita masukkan if di dalamnya. Kita cek dulu. Jika respon kode sama dengan 200. Atau berhasil. Untuk kode 200 ini. 200. Maka kita tampilkan datanya. Jika tidak 200. Maka kita tampilkan pesan. Notifier. Kita tampilkan di alert saja. Gagal mengambil data. Data. Cek koneksi internet Anda. Oke. Jika tidak sama 200. Maka gagal mengambil data. Oke. Yang 200-nya kita proses datanya. Kita masukkan variabel yang lokal saja. Kita beri namanya tampung data. Nah selanjutnya kita pilih list. Lalu kita pilih list from CSV to text. Jadi kita ubah yang ini menjadi list. Oke. Kita ambil dari respon content. Selanjutnya kita buat variabel baru. Yaitu untuk menampilkan di tabel view-nya. Kita ganti namanya. Tampilkan di tabel. Tampilkan di tabel. Oke. Default-nya kita empty-kan. Atau kita kosongkan. Selanjutnya kita buat perulangan. For each. Yang ini. Lalu kita ulang yang tampung data ini. Nah. Selanjutnya. Kita pilih. Add item list ini. Kita masukkan di. Variabel. Tampilkan di. Tabel ini. Kita masukkan di sini. Selanjutnya. Karena ini. Tampung data ini berupa list 2 dimensi. Lalu kita pilih yang. Ini. Join separator. Nah. Jadi yang ini kita olah. Jadi yang ditampilkan di perulangan yang ini. Ini satu baris. Ini indeks 1, 2, 3, 4, 5. Kita ganti list itu menjadi. Separator. Bentar. Yang ini. Item ini. Menjadi titik koma. Karena kita sudah membuat untuk. Tiap kolom. Menggunakan titik koma. Yang ini. Yang ini kita buat titik koma. Selanjutnya. Kita tampilkan. Yang tampilkan di tabel ini. Sini. Tabel view tadi. Yang di sini. Di bawah for. Ini kita buang. Kita. Joinkan lagi. Di sini. Selanjutnya. Kita join. Untuk. Barisnya. Menggunakan format. Atau character. Backslash n. Backslash n. Oke. Ini kita ganti dengan. Tampilkan di tabel. Nah. Kita tampilkan di tabel view. Lalu kita build. Oke. Kita coba test. Kita refresh. Oh maaf. Ini kita. Belum hentikan. Untuk loadingnya. Dismiss. Progress dialog. Kita masukkan ke sini. Lalu kita. Reset ulang. Kita connectkan lagi. Oke. Di sini kita berhasil. Menampilkan data dari tabel view. Kita coba lihat. Sama di sini untuk hasilnya. Oke. Selanjutnya kita coba lihat event dari tabel view nya. Yaitu ada event di klik. Jika di klik tabel view nya. Maka kita bisa menampilkan data yang kita klik. Kita coba test. Kita tampilkan di. Alert saja. Kita coba test. Pertama kita coba tampilkan parameter row ini. Kita klik yang Ahmad ini. Nah. Yaitu dimulai dari. Satu. Kita coba judulnya. Oh bisa. Dimulai dari nol. Berarti perlu kita. Ubah di sini. Kita masukin if. Jika. Tidak sama. Row. Tidak sama dengan nol. Maka kita tampilkan data yang diselit. Karena nol itu adalah judul. Oke. Kita coba test. Nah. Judul tidak bisa ditampilkan datanya. Kita coba datanya. Yang satu ini Ahmad. Oke. Satu. Selanjutnya kolom kita tampilkan. Kita coba baris yang kedua. Oke. Kolom satu. Nah. Kolom itu yang. Kesamping ini. Dari nomor sampai alamat. Selanjutnya. Sell. Kita coba tampilkan. Atau kita klik yang jabatan ini. Nah. Pimpinan. Ini bendahara. Kita ganti lagi. Yang row text. Ini menampilkan semua data yang kita select. Barisnya. Nah. Nah. Yang ketiga. Nomor tiga. Bobi. Humas. Ini nomor telepon. Dan ini alamatnya. Oke. Kita sudah berhasil. Menampilkan data. Dari. Spreadsheet. Ini saya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Silahkan dikembangkan. Atau dipelajari lagi. Cukup. Sekian. Tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.